hai 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 lagi di channel sederhana ini kali ini saya akan membahas tentang memahami etalase di katalog ini dasarnya dari ada dua pertanyaan pagi ini ya ini dari Kalimantan Timur Kota Timur nanya nih bagaimana caranya tambah produk yang etalase jenisnya belum ditayangkan catanya jenis produk yang ditayangkan apa ini konstruksi ini satu lagi ini dari PT listrik Nusantara mau bertanya terkait daftar produk e-katalog jika ingin menambahkan produk atau daftar produk baru apakah link dari instasi pemerintahnya dahulu atau kita langsung masukkan nama kejamatan lainnya agak ngambang pertanyaannya Oke jadi saya nangkap nangkap beginilah jadi pertanyaan itu gini yang kutai tadi ya yang kutai tadi mau menawarkan produk itu pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan pembangunan gedung baru ah hanya etalasenya dimana ya kira-kira kalau yang satu ini ini juga kayak nih butuh etalase juga ini cuman dia nggak sebutkan daerahnya dari mana dari daerah mana Pak kita nanti nah sekarang kita coba yang kutai aja dulu ya kutai ini kita cari kutai timur cari etalasenya dulu lokal kutai timur di kutai timur ada 33 etalase yang berkaitan sama gedung ini pemeliharaan ya di pemeliharaan ini nah ini nggak termasuk coba kita ada nggak bangun baru di sini ini lebih ke pemeliharaan ya pemeliharaan rehab rehab sedang berat ya jadi itu ada nih ini ini ada ya jadi gini ini untuk pertanyaan bapak yang ini yang dari kutai timur ini ada ya kalau gedungnya gedung pendidikan ini ada etalase yang nah udah ada tayang ya oke sekarang sekarang kita lanjut ke pertanyaan bapak yang satunya tadi ya yang ini jika ingin menambahkan produk atau daftar produk baru jadi gini lah intinya jadi ini saya ajarkan memahami etalase misalnya kita orang mana nih kita orang misalnya kita orang biak lah biak yang dekat-dekat aja lah ya misalnya kita orang agam orang Bandung kota Bandung ya kita orang kota Bandung penyedia kota Bandung mau upload produk di kota Bandung cari dulu etalase nya tic Bandung kota Bandung nah di kota Bandung itu etalase tersedia yang tersedia ada 25 kan bisa kita baca nih alat dan atau mesin pertanian alat tulis kantor asfal bahan material pemeliharaan di kota Bandung kan gak ada nih pembangunan misalkan kalau produk kita alat tulis kantor ya tinggal upload disini bahan pokok disini oh produk saya pak pembangunan gedul baru oh gak bisa berarti disini oke kita lihat dulu dari Bandung ini kita lihat dulu provinsi induknya misalnya di Jawa Barat pembangunan gedul baru ya pembangunan gedul baru ya pembangunan gedul baru ya pembangunan gedul baru ya nah ini ada ya nah kita upload aja di Jawa Barat kalau ternyata di provinsi juga tidak ada etalase nya jadi pertanyaannya bagaimana caranya untuk menambahkan etalase baru jawabnya kalau ternyata etalase hanya bisa ditambahkan oleh pengelola katalog setempat cara agar agar bisa ditambahkan alase selalu yaitu penyedia atau PPK ini orang-orang yang membutuhkan etalase ya bersurat kepada pengelola pengelola katalog dalam hal ini UKPBJ ya UKPBJ menit kerja pengadaman jasa setempat penyedia atau PPK bersurat kepada pengelola katalog setempat untuk membuat etalase baru sesuai kebutuhan itu dasarnya ya kalau etalase benar-benar gak ada ya bersurat ke kantor LPSE ke kantor ke kepala UKPBJ ya sebagai pengelola katalog setempat kita jadi ini masing dikit lagi kan ini ada kita di halaman awal ya ini etalase ini ada tiga etalase nasional lokal sektoral nah kalau untuk misalnya seperti TNI Adi ya TNI Adi itu mereka tidak di lokal tapi di sektoral contohnya disini pertahanan ya ini Kementerian Pertahanan nah ini kalau TNI Adi ALAU belanjanya disini kan mereka punya etalase tersendiri nih ATK TNI Adi ATK TNI AL depan bakar sama ini yang bagian sektoral ya kalau lokal udah paham semua ya oke saya rasa sekian semoga bisa tercerahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih